Kegiatan belajar mengajar atau KBM KBM tatap muka di Kabupaten Sumedang bakal segancangna dilakonan Rarancangna KBM tatap muka bakal dipit tembeyan tim emiti tanggal 15 Juli 2020 anu bakal datang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin Ngebrehken KBM tatap muka di nabulan Juli 2020 mangrupa awal tahun ajaran anyar 2020-2022 Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Satekah Polah Ngokola Kenbang Pirang Tatahar Kawas Ngalakonan Sosialisasi Kasakumna Sekolah Ngaliwatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Serta Sosialisasi ke Kelompok Kerja Taman Kanak-Kanak Katut Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Sudah mempersiapkan diri Sudah merancang petunjuk umumnya Sudah mensosialisasikan kepada seluruh sekolah Untuk Pak Wun Itu akan diatur 2 minggu pertama Tatap muka di lembaga, di sekolah Kemudian 2 minggu belajar di rumah Itu untuk Pak Wun, baik TK maupun Kober Untuk SD, 2 minggu pertama kelas 1, 2, 3 Nah kelas 4, 5, 6 masih di rumah Minggu ketiga dan keempat itu kelas 4, 5, 6 Nah kelas 1, 2, 3 nya di rumah Ari Teknis KBM, tatap muka, kersakolahan Dina Hambalan Paut bakal diatur per 2 minggu Nyeta 2 minggu tatap muka Serta 2 minggu 1 lina diajar di Imah Ari Kerambalan SD, dina 2 minggu kahiji KBM tatap muka bakal disorangku kelas hiji Tepika kelas tilu Ari kelas opat, tepika kelas genep Masih dialajar di Imah Samalah jumlah siswa nage di Watesanan Ukur 50% di saban kelas Etahal tadi lakonan, kernying larting rariung nasi swadi sakolaan Samemeh KBM tatap muka di lakonan Sakumna Guru dipiharap gesdi vaksin COVID-18 Dinam Prona, tina jumlah opat, belas ribuan tenaga pengajar Tepika kiwari kakara tilu ribuan anugesdi vaksin COVID-18 Pihak Dinas Pendidikan Miharep Dinas Kesehatan, nyorang akselerasi vaksinasi kakaom guru Anubaka ngajar, dina prak-prakan KBM tatap muka jaga Terus mempersiapkan terkait dengan Sabahnya supaya sesuai dengan protokol kesehatan Pertama, terkait dengan pembelajaran Tidak selangsung seluruh siswa melaksanakan pembelajaran seperti biasa Tetapi disesuaikan Sehingga kapasitas yang ada di sekolah itu Tidak terlalu banyak Tetapi tetap prokesnya itu terjaga Salah satunya, setiap sekolah itu harus ada tempat cuci tangan Tempat cuci tangan Terus yang kedua harus ada juga Untuk alat mukur suhu tubuh Dan lain sebagainya Itu pun harus disiapkan oleh tiap-tiap sekolah Dalam rangka menjelang persiapan untuk pembelajaran tetap bukan nanti Lianti Kitu Saban Sakolage Ngkena Kudunya Yagaken Protokol Kesehatan Kawas Tempat Kukumbah Lengen Hand Sanitizer Thermal Gun Sartan Atahargen Cairan Desinfektan Katut Masker Upama Butuh Samangsa-Mangsa Diki Guntara Bandung TV